Seorang guru honorer di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan mendatangi kantor Kemenang Kota Pekalongan untuk menanyakan kejelasan nasibnya yang sejak 2017 tidak kunjung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tidak hanya itu, guru honorer bernama Rian Deng Jatmiko, warga Tirto tersebut, juga berusaha meminta kembali uang sebesar 50 juta rupiah yang diserahkan kepada Oknum Staff Kemenang Kota Pekalongan. Menurut pengakuannya, tidak hanya dirinya yang menjadi korban janji lolos CPNS, namun ada puluhan korban lainnya yang berasal dari kota dan kabupaten Pekalongan. Ironisnya, dari puluhan korban yang dijanjikan lolos CPNS, tiga di antaranya sudah meninggal dunia dan menunggu nasib yang tidak ada kejelasan. Sementara itu, Kepala Kemenang Kota Pekalongan Kasiman Mahmud Deski enggan berkomentar sebelum ada klarifikasi dengan Oknum yang bersangkutan. Kesini ada menanyakan nasib saya. Kenapa Pak? Yang dijanjikan setiap tahun 2017. Dijanjikan apa itu Pak? Menjadi CPNS Kemenang. Lain terus ini belum selesai Pak? Belum, sekarang saya menunggu. Keluar duit nggak Pak itu Pak? Belum, keluar man. Berapa Pak? 50. 60 juta. Itu ke siapa Pak? Belum, ya Pak. Ke orang Oknum.